Golok maut jelit 21. Sudra, kakek bersenjata cambuk tertawa. Dia menjeletarkan cambuknya dengan nyaring ketika tiba di situ, berkelebat dan saudaranya, Mindra, menyeringai. Dan ketika Choa Ong Ya berkata mereka tak usah mengejar wanita itu maka kakek ini berseru. Haha, baik, pangeran. Tapi agaknya kami ingin memberinya sedikit hajaran. Tak usah, kalian pergi saja dan jaga gedung seperti biasa. Kami telah mengetahui maksudnya dan untung semua selamat. Lalu menghadapi Cifang yang melotot di situ pangeran ini berkata, Cifang, lain kali harap hati-hati. Jangan sembrono membawa wanita cantik. Tahukah kau bahwa dirimu diperalap? Hektometer, kalau aku tak waspada tentu keadaan menjadi runyam, Cifang. Sebaiknya kau tak gampang percaya dan selidiki dulu siapa sahabatmu itu. Cifang mengepal tinju. Kalau dia tidak tahu apa kiranya maksud kekasihnya itu barangkali tak akan membela siluman kucing mati-matian. Tapi siluman kucing ternyata memperalatnya, ingin memiliki giam cuhoat catatan pamannya. Dia dipergunakan dan jadilah di akar bau yang dungu. Ah, enghwa benar-benar keparat. Maka begitu pamannya bicara seperti itu dan dia ditegur tiba-tiba pemuda ini membalik dan melompat pergi, entah kemana tapi seng ayah maupun seng paman tidak memanggil. Coa Ongya hanya tersenyum saja melihat sikap keponakannya itu. Dan ketika semua kembali dan catatan giam cuhoat selamat di tangan Coa Ongya maka keributan itu selesai dan di sana siluman kucing lieng hwa mempelajari kita palsu. Sama dengan dewe sama dengan. Aduh, keparat kau, golok maut. Jahanam kau. Terkutuk. Ah, ku bunuh kau kalau nanti kita bertemu. Seorang wanita berjalan terhuyung-huyung sambil menangis di tepi jalanan berbatu itu, mengutuk dan mencaci maki golok maut sementara tangannya yang lain memegangi atau mendekat perut. Sejak pagi dia menangis dan bercucuran air mata, jatuh terguling dua kali di pematang ketika muntah-muntah. Dan ketika dia bangkit terhuyung lagi dan berjalan dengan air mata bercucuran tiba-tiba wanita ini yang bertubuh ramping namun mengenakan kedok tiba-tiba dikejutkan oleh berkelebatnya sesosok bayangan seorang pemuda. Haha, kau di sini, Hekian Pangcu. Mengutuk dan memaki-maki si golok maut? Bagus, aku juga benci padanya dan kita berdua dapat menjadi sahabat haingok. Si hidung belang bokong cu muncul, datang dan tertawa dan pemuda hidung belang ini berseri-seri memandang ketua Hekian Pang itu, yang tampak letih dan pucat. Dan ketika Hekian Pangcu terkejut dan tertegun, berhenti, maka pemuda itu sudah menyambar lengannya dengan sikap ceriwis, kurang ajar. Tak perlu berduka, ada aku di sini. Mari, kita bersenang-senang, Pangcu. Dan bokong cu akan mengajakmu melayang ke surga. Plakui Hong, ketua Hekian Pang itu tiba-tiba meronta, mementak dan melepas satu tamparan tapi bokong cu menangkis. Pemuda itu tentu saja waspada dan cepat mengelak, melepas tangan lawan. Dan ketika dia tertawa dan mundur selangkah, Matthew berkejap bersinar-sinar maka dia mengagumi wajah dibalik kedok itu, yang pasti cantik. Kita tak perlu bermusuhan. Musuh kita sama, golok maut. Kenapa marah-marah, Pangcu? Golok maut memang jahanam, dia manusia keparat. Aku dapat mendampingimu dan mencarinya bersama, sama-sama kita bunuh. Diam kau Wee Hong, yang marah dan terkejut melihat siapa lawannya ini tiba-tiba menggigil. Kau tak berhak bicara seperti itu, orang Shibok. Lekas kau pergi dari sini atau aku segera membunuhmu? Haha, dengan tubuh lemah dan muka pucat begini? Eh, tak usah bersombong, Pangcu, aku tahu kau tak seperti biasanya dan hari ini kau lelah lahir batin. Tamparanmu tadi menunjukkannya, dan aku tak dapat kau tipu, haha. Wee Hong mundur. Tiba-tiba dia menjadi marah namun juga cemas. Memang, tak dapat disangkal bahwa sesuatu sedang terjadi padanya. Beberapa hari ini dia muntah-muntah dan sakit, entah sakit apa dia tak mengerti. Sudah diberinya obat tapi tak sembuh juga. Kepalanya sering pening dan badan pun rasanya loyong. Makan tak enak tidur tak tenteram. Ada gangguan asing yang seumur hidup baru kali itu dialaminya. Dia muntah-muntah dan empat hari ini hampir tak terisi nasi, makelumlah, selera makan tak ada dan dia sama sekali tak tahu gejala apa itu. Maka ketika bokong cu itu berkata bahwa dia tak seperti biasanya dan tenaganya memang lemah ketika menampar tadi. Maka ketua Hekian Pang yang lagi kacau hubungan asmaranya ini melotot. Seperti diketahui, terjadi pertengkaran antara wanita cantik ini dengan golok maut setelah mereka melakukan hubungan suami-istri. Mereka berdua ternyata sama-sama jatuh cinta tapi golok maut akhirnya marah-marah. Pemuda itu mengutuk kekasihnya karena perbuatan yang mereka lakukan merupakan pelanggaran berat bagi sumpah golok penghisap darah. Seharusnya mereka tak boleh melakukan itu sebelum musuh-musuh golok maut dibunuh, orang-orang si Coa dan Cih khususnya Coa, Ongya dan Cih Ongya. Maka ketika sumpah itu turun dan dari angkasa golok maut mendengar suara tanpa rupa maka permulaan itu menjadi awal permusuhan mereka. Golok maut meninggalkan wanita ini, berpisah. Asik masuk mereka yang baru mereguk nikmatnya Madu Asmara tiba-tiba hancur dengan kemarahan golok maut itu, yang sadar setelah semuanya terjadi. Dan ketika hal itu menyakitkan hati wanita ini dan Wi Hong tentu saja tertusuk dan marah bukan main maka berakhirnya kisah kasih mereka menghancurkan wanita ini. Wi Hong, seperti diketahui, amatlah mencinta golok maut. Golok maut pun akhirnya ternyata mencinta gadis baju merah itu di mana semuanya itu timbul setelah golok maut membuka kedok di muka gadis baju merah ini. Sudah menjadi peraturan di Partai Hekian Pang bahwa laki-laki yang membuka kedok ketua atau wakil ketua haruslah mengawini ketua atau wakil ketua itu, seperti juga para murid lainnya karena Hekian Pang dihuni oleh para wanita belaka. Mereka rata-rata cantik dan baru golok maut itulah yang membuka kedok ketua, setelah mereka bertempur dan bertanding hebat, gara-gara mempertahankan Chi Fang. Dan karena golok maut berkepandaian tinggi dan tak ada satu murid wanita pun yang mampu menandingi si golok maut itu maka golok maut akhirnya membuka kedok Wi Hong secara tak disengaja. Dan ternyata itu berkelanjutan. Golok maut diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya atau harus membunuh wanita itu, hal yang tak dapat dilakukan si golok maut karena sebenarnya dia terguncang oleh kecantikan luar biasa wanita atau gadis baju merah ini. Dan ketika dia dikejar-kejar dan cinta memang akhirnya bersemi di hati si golok maut maka dia menerima namun celaka nafsu menghanyutkan keduanya. Golok maut mula-mula bingung ketika dia dipaksa mengawini gadis baju merah itu. Dia teringat akan sumpah golok penghisap darah bahwa tak boleh dia menikah kalau semua musuh-musuhnya belum dihabisi, inilah yang menyebabkan dia melarikan diri dari markas Hekian Pang itu ketika diminta tanggungjawab. Bukan masalah takut atau apa melainkan semata teringat akan sumpah dari golok maut itu yang dibawanya. Tapi ketika dia menyerah dan Wihang diterimanya, mabok dan ternina bobok oleh asmara yang demikian nikmat tiba-tiba dia lupa akan sumpah itu dan melanggarnya. Wihang dianggap penggoda tak tahu malu dan gadis atau wanita baju merah ini tentu saja marah. Wihang tak tahu akan sumpah yang mengikat kekasihnya dan tentu saja dia terkejut sekali. Golok maut tiba-tiba marah kepadanya dan mengutuk dia habis-habisan, padahal dia tak tahu apa-apa dan rela menyerahkan segalanya pada orang yang dicintanya itu. Maka begitu pertengkaran di antara mereka terjadi dan golok maut akhirnya pergi meninggalkannya maka Wihang berbulan-bulan menangis dan terhoyung sepanjang jalan, kaget dan marah akan sikap kekasihnya itu dan tentu saja perasaannya wancur. Golok maut dinilai tak bertanggung jawab dan semua kata-katanya dianggapnya sebagai dalih untuk melepaskan tanggung jawab. Wihang malah salah sangka dengan menganggap golok maut mengada-ada. Habis manis sepah dibuang. Maka ketika hari itu dia bertemu dengan bokong cu dan si hidung belang ini tertawa mengganggunya mendadak Wihang menjadi beringas dan merah padam. Orang sibuk, katanya sekali lagi. Jangan mencari penyakit dan pergilah. Aku tak main-main dan kali ini benar-benar akan membunuhmu kalau kau menggangguku. Haha pemuda itu tertawa bergelak. Aku justru tak mau pergi kalau kau mengusirku, nona. Tapi kalau kau mau kutemani dan kita bersama-sama mencari si golok maut itu maka barulah aku pergi kalau nanti sudah bosan. Sing sebatang pedang tiba-tiba berkelebat menyambar, cepat dan ganas. Kau benar-benar minta mati, orang sibuk. Kalau begitu baiklah, terima ini dan kuantar kau ke neraka dan Wihang yang sudah mencabut pedangnya berkelebatan kesana-sini tiba-tiba menggerakkan pedangnya itu bagai harimau haus darah, tak kenal ampun dan menusuk atau menikam dan bokong cu itu tentu saja mengelak. Si hidung belang ini terkejut tapi tertawa menyeringai, berkelebatan dan mengimbangi kecepatan pedang yang menyambar-nyambar dari segala penjuru. Tapi karena dia yakin bahwa tenaga pemiliknya taklah sehebat seperti biasa maka ketika pedang menusuk tenggorokan dengan berani dia menangkis. Tering. Benar saja, pedang terpental. Wihang terkejut karena tenaganya tak seperti biasa dan tangkisan kuku jari lawan mampu mementalkan pedangnya. Dan ketika dia membentak dan menyerang lagi dengan ganas maka bokong cu itu menangkis dan mengelak sana sini. Tering-tering. Wihang pucat. Entah bagaimana tiba-tiba dia merasa lemah dan perut yang mulas tiba-tiba kambuh kembali. Wihang ingin muntah namun saat itu ditahannya, bergerak dan mementak lawan dan ditikamnya si hidung belang itu dengan penuh kemarahan. Tapi ketika isi perut bergolak dan lawan lagi-lagi menangkis tiba-tiba dia muntah dan lawan terkejut karena muntahan itu menyemprot mengenai bajunya. Uaha. Si hidung belang terbelalak. Dia melihat ketua Hekian Pang itu limbung dan tiba-tiba roboh, menangis dan memegangi perutnya yang entah kenapa. Heran dia. Tapi karena saat itu justru merupakan saat yang bagus dan bokong cu terbahak tiba-tiba pemuda ini berkelebat menotok lawan. Haha, sekarang habis kesombonganmu, Pangcu. Robohlah dan menyerahlah. Tapi ketika dia bergerak dan lawan terkejut memandangnya, tak mampu mengelak tiba-tiba bayangan hitam berkelebat dan mementak pemuda si bok itu dari belakang. Hai ngok, jangan macam-macam. Kau lah yang mampu sing. Bokong cu terkejut. Dari belakang menyambar sebatang pedang lain dan punggungnya menerima tusukan ganas. Dari tusukan ini dia tahu bahwa lawan yang berbahaya sedang menyerang, terkesiap pemuda itu. Dan ketika dia membalik dan apa boleh buat harus menangkis serangan itu sambil mencabut ikat pinggangnya tiba-tiba si hidung belakang ini telah membentak dan membalikan tubuh. Plak-plak. Bokong cu terpental. Bayangan hitam terhuyung sejenak dan pemuda itu berjungkir balik, kaget melihat seorang gadis lain berkedok hitam telah berdiri di situ, metel berapi-api. Dan ketika pemuda itu tertegun dan berjungkir balik melayang turun maka wihong, yang roboh dan lemas di tanah tiba-tiba berseru girang. Cumoy, adik cu. Gadis itu, yang dipanggil dan menoleh tiba-tiba mengangguk. Dia memang SW Ichu adanya, wakil ketua sekaligus adik seperguruan wihong, yang mencari dan menemukan sucinya, kakak seperguruan, di situ. Maka begitu wihong memanggilnya dan panggilan itu begitu lemah tiba-tiba SW Ichu berkelebat dan menolong ketuanya ini. Suci, kau kenapa? Kau luka. Tidak, wihong menangis. Tapi, tapi, entahlah, aku tak tahu. Cumoy. Akhir-akhir ini aku pusing-pusing dan muntah-muntah. Golok maut mempermainkan aku, dan kini buaya ini juga mau menggangguku. Tenanglah, SW Ichu mengerotokan buku-buku jarinya. Aku akan menghajar si hidung belang ini, suci. Aku mencari-carimu dan kebetulan kita bertemu di sini. Golok maut mencari dirimu di markas, marah-marah dan mengamuk. Aku hampir saja dibunuhnya. Apa? Benar, dia marah-marah, suci. Entah kenapa. Markas kita diobrak-abrik dan dia memaki-makimu. Oha dan wihong yang menangis mengepalkan tinju tiba-tiba berteriak, golok maut. Kau sungguh laki-laki keparat. Sudah mempermainkan aku masih juga. Mengganggu markasku. Ah, ku bunuh kau. Terkutuk kau. Namun wihong yang tersedak dan batuk serta muntah-muntah tiba-tiba mengejutkan SW Ichu karena ketua atau sucinya ini terguling reboh, lemas oleh penyakit aneh dan mengeluh menyatakan pusing-pusing. Pada saat itu bokongcu tertegun di sana, mendengar percakapan dua enci adik itu. Tapi ketika wihong terguling dan pemuda hidung belang ini bersinar-sinar memandang SW Ichu, gadis yang baru datang tiba-tiba dia menyeringai dan menubruk gadis itu dari belakang, melepas pukulan diam-diam, dalam satu kilatan matu yang keji. Wut. SW Ichu lupa. Gadis ini tak menyadari bahaya karena saat itu perhatiannya tercurah pada seng suci, wihong, menolong dan membantu sucinya itu duduk. Tapi karena saat itu wihong kebetulan melihat serangan ini dan tentu saja gadis baju merah itu terkejut tiba-tiba wihong berteriak. Awas. SW Ichu sadar, angin pukulan bokongcu akhirnya terdengar juga, dalam detik yang terlambat. Maka kaget dan mengeluh tertahan tiba-tiba SW Ichu mengelak dan marah oleh serangan curang ini. Des. Dia terkena juga. SW Ichu mencelat terguling-guling karena angin pukulan bokongcu menyerempet pundaknya, pedas dan pedih dan SW Ichu gusar. Bokongcu tertawa tapi menyeringai kecewa, melotot pada wihong yang memberitahu adiknya. Maka ketika SW Ichu bergulingan mengeluh di sana dan gadis baju hitam itu memakinya maka si hidung belang yang gagal pukulannya ini tiba-tiba menubruk dan meneruskan serangannya pada wihong. Ku tangkap kau. Wihong terkesiap. Dia dalam keadaan lemah dan tenaga serasa habis. Entah kenapa dia merasa tubuhnya begitu lunglai dan tentu saja tubrukan atau serangan itu tak dapat ditangkis. Jangankan ditangkis, dielak saja dia tak sanggup dan wihong mengeluh pucat. Dan ketika tubrukan itu datang dan gadis ini berusaha miringkan tubuhnya maka sebuah tamparan mengenai leharnya. Plak. Wihong menjerit pingsan. Pukulan atau tamparan bokongcu tadi cukup keras baginya, tak tahan dia. Namun ketika bokongcu terbahak dan mau menyambar tubuh itu tiba-tiba S.W.I. Chu membentak dan gadis itu melontar pedangnya yang mendesing di belakang punggung lawannya. Jangan sentuh suci itu. Bokongcu terkejut, terpaksa apa boleh buat dia membatalkan niatnya, membalik dan menangkis timpukan pedang yang luar biasa cepat itu. Dan ketika pedang tersampok keruntuh namun dia terhuyung mundur maka S.W.I. Chu sudah berkelebat dan menyambar pedangnya dari atas tanah. Kau jaihanam keparat. Bokongcu menyeringai. Untuk detik berikutnya dia sudah diserang gadis baju hitam ini, ganas dan cepat dan tentu saja dia mengelaksana sini. Tapi ketika pedang menyambar kian cepat dan sinar yang bergulung-gulung. Naik turun mengelilingi dirinya tiba-tiba bahunya terbabat robek. Berat. Bokongcu sadar. Tiba-tiba dia terkejut bahwa yang dihadapi kali ini adalah gadis yang penuh tenaganya, tidak seperti hakian pangcu yang pada mulanya memang tak enak badan, sedang menderita sakit. Maka ketika S.W.I. Chu berteriak lagi dan melengking-lengking melakukan tusukan atau bacokan cepat Akhirnya pemuda S.Bok ini tak bisa mengelak saja, mau tak mau harus mencabut senjatanya, ikat pinggangnya itu. Plak kering. S.W.I. Chu menjadi gusar. Lawan mencabut senjatanya dan pedangnya tertolak terpental, membalik dan menyerang lagi. Namun ikat pinggang di tangan lawan kini menjeletar-jeletar menyambut pedangnya itu. Dan ketika gadis ini berteriak dan pedang serta ikat pinggang berkelebatan menjadi satu Tiba-tiba S.W.I. Chu melakukan bentakan tinggi dan tangan kirinya bergerak menyambar. Desang In Kang, pukulan awan merah tiba-tiba menghantam lawannya itu. Bokongcu terkejut dan terdorong beberapa tindak, tadi tak menduga dan dia terkena pukulan itu. Tapi karena pemuda ini memang kuat dan angin kang hanya membuatnya tergetar dan terdorong saja Tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak menggerakkan tangan kirinya pula. Haha, pukulan awan merah, nona? Bagus, kita sama-sama memiliki pukulan bersinar merah. Lihat, aku pun juga punya, plak des dan tangan kiri bokongcu yang bergerak dan menyambut pukulan di tangan kiri Lawan tiba-tiba meledak dan mengeluarkan suara keras, mengejutkan. S.W.I. Chu karena sinar merah di tangan lawannya itu mengeluarkan bau amis. Kagetlah gadis ini, juga marah. Dan ketika angin kang disambut dan selalu bertemu dengan tangkisan-tangkisan lawan yang juga serupa Namun amis dan lebih berbahaya sadarlah S.W.I. Chu bahwa lawan memergunakan pukulan beracun. Ang Tok Kang, pukulan racun merah. Haha, cocok bokongcu berseru terbahak. Memang benar, nona? Dan kini Ang Tok Kang bertemu angin kang. Air, seharusnya kita tak usah bertempur melainkan bersahabat. Haha dan bokongcu yang terbahak dan tertawa bergelap tiba-tiba melingkarkan ikat pinggangnya dan menggubat pedang S.W.I. Chu, menarik dan membetot dan S.W.I. Chu terkejut. Saat itu dah menyerang tapi lawan menangkis, menggerakkan ikat pinggangnya itu dan melingkar dari atas. Dan ketika pedang tergubat ujungnya dan tarik-menarik di antara mereka tentu saja terjadi maka bokongcu tiba-tiba melepasang tokangnya dengan tangan kiri itu. Des, S.W.I. Chu terpaksa menyambut, apa boleh buat harus menggerakkan tangan kirinya pula dan kini kedua tangan mereka menempel. Bokongcu tertawa bergelak dan jari-jari tangan lawan yang lembut diusapnya, diremas dan S.W.I. Chu tentu saja mendelik. Gadis itu tak dapat melepaskan tangannya karena baru saja menangkis, bertemu dan lawan secara kurang ajar. Ternyata kini meremasnya, terbahak tapi tentu saja Ang Tok Kang terus mengalir dari lengan pemuda itu. Ditahan dan disambut tangan Kang namun S.W.I. Chu terguncang lebih dulu, yakni ketika lawan mengusap dan meremas jari-jarinya itu, dengan sikap kurang ajar. Dan karena hal ini memecah perhatiannya karena kemarahan luar biasa membuat gadis itu serasa meledak maka tiba-tiba dia terdorong ketika Ang Tok Kang maju menerjang. Hek! S.W.I. Chu mendelik. Saat itu dia sadar dan cepat mengerahkan tenaganya kembali, bertahan. Namun karena tadi sudah kalah satu detik dan hal itu cukup membuat dia berada di posisi yang buruk maka gadis ini terdesak ketika lawan juga menambah tenaganya, jari-jari lawan mengusap semakin kurang ajar dan memanaskan hati. Haha, kau menyerah, Cumoy. Dan kita berbaik. Airh, aku jatuh cinta padamu dan langsung ingin menikah bokong Chu tahu kedudukan lawan, mengeluarkan kata-kata kurang ajar dan tertawa terbahak-bahak. Dia menirukan panggilan Wi Hong tadi kepada gadis ini, menyebutnya dengan mesra tapi ceriwis, hal yang membuat S.W.I. Chu jadi merah padam dan buyar pemusatan perhatiannya. Dan ketika gadis itu membentak namun kalah dulu tiba-tiba dia terjengkang ketika lawan mendorong. Bres. S.W.I. Chu terguling-guling. Gadis ini mengeluh dan pedang di tangan pun terlepas. Bokong Chu secara cepat mendahulunya tadi, menambah ang tokeng dan bukulan awan merahnya terdesak, kalah dan tertindih. Dan ketika gadis itu terjengkang dan merasa dadanya sesak maka bokong Chu menyambar dan berkelebat menotok buah dadanya. Haha, sekarang kita bersenang-senang, Chu Moy. Airh, alangkah nikmat mendapatkan dua kakak beradik sekaligus. Namun, ketika pemuda hidung belang itu bergerak dan siap merobohkan lawan, karena S.W.I. Chu tak mungkin menangkis lagi karena sedang terguling-guling dan sesak dadanya tiba-tiba berkelebat bayangan putih. Bayangan ini bergerak jauh lebih cepat daripada pemuda si bok itu, berkelebat dan tahu-tahu sudah mencengkeram bau si haengok ini. Dan ketika bokong Chu terkejut dan terpekek kesakitan tiba-tiba dia terbanting dan sebuah bentakan terdengar di situ, dingin menyeramkan. Orang si bok, jangan mengganggu wanita. Pergilah. Bokong Chu terlempar. Dia tadi serasa diserang septan dan hanya golok maut sajalah yang mampu berbuat itu, karena dulu dia pernah mengalami hal serupa. Dan ketika dia menjerit dan sudah menyangka si golok maut, lawan yang paling ditakuti tiba-tiba orang si bok ini tertegun karena di situ berdiri seorang pemuda lain yang bukan golok maut, seorang pemuda berbaju putih. Beng Tan. Yang berteriak itu adalah S.W.I. Chu. Wakil ketua Hekian Pang ini girang bukan main ketika melihat siapa yang datang, bukan lain memang Beng Tan adanya. Dan ketika pemuda itu mengangguk dan bokong Chu juga mengenal maka si hai ngok si hidung delang ini pucat mukanya. Ah, kau. Bokong Chu tiba-tiba gemetar. Pemuda lihai yang dikenalnya sehebat golok maut itu tiba-tiba membuat dia pias, tak ayal membalikan tubuh dan tiba-tiba meloncat pergi, terbang meninggalkan lawan. Dan ketika Beng Tan. Pemuda itu tak mengejarnya melainkan menolong S.W.I. Chu maka gadis baju hitam ini menangis dan menubruk pemuda baju putih itu. Ah, kau, kau, ingkong. Terima kasih. Hush, apa-apaan ini? Bangunlah, S.W.I. Chu. Dan jangan bercanda. S.W.I. Chu, sumoy dari wihang itu girang bukan main. Dia mengguguk tapi segera menciumi Beng Tan. Mereka adalah kekasih dan seperti diketahui di muka sebenarnya dua orang ini pergi bersama-sama, meninggalkan Hek Yapang. Tapi karena di tengah jalan Beng Tan ke kota Raja sebentar untuk suatu keperluan maka mereka berpisah sejenak dan S.W.I. Chu kebetulan melihat pertandingan sucinya dengan Hai Ngok Si Hidung Belang itu, menolong sucinya tapi Bok Kong Chu ternyata lihai. Hampir saja dia celaka. Dan ketika Beng Tan muncul lagi di situ dan tentu saja dia gembira maka S.W.I. Chu terupa danggilannya karena teringat peristiwa ketika Beng Tan dulu menolongnya dari tangan si golok maut, wajah berseri-seri dan kini dipeluk pemuda itu, mendapat cuman sekali di pipi. Hek Tometer, apa yang terjadi, Chu Moi? Bok Kong Chu itu menggangumu. Dan eh, itu sucimu, Beng Tan tiba-tiba baru melihat Wihang di situ, pingsan di atas tanah karena tadi hampir hanyut oleh keberduaannya dengan S.W.I. Chu. Mereka sekarang bertemu lagi dan Beng Tan tentu saja terkejut, melihat Wihang yang pingsan. Dan ketika dia melepas kekasihnya untuk berkelebat ke arah Wihang maka S.W.I. Chu juga sadar dan berkelebat menyusul di sampingnya. Benar, aku bertemu orang Shibok itu justru karena melihat Suciku di sini, Koko. Tadi dia bertanding tapi aneh sekali Suciku tiba-tiba roboh, seolah kesakitan. Hek Tometer, mari kita sadarkan dulu. Lain-lain akan terjawab sendiri, dan ketika Beng Tan menotok serta menolong Wihang maka wanita atau gadis baju merah itu sadar. Oha Wihang membuka mata. Di mana kau, Chu Moi dan di mana keparat Mok Kong Chu itu? Aku di sini, S.W.I. Chu memegang Suci-nya dengan khawatir. Kau tak apa-apa, Suci, kau masih pusing-pusing? Benar, aku, ah, Wihang terkejut, membuka matanya dan melihat Beng Tan di situ, terbelalak. Siapa, siapa ini? Dia menolongku wanita itu tiba-tiba bangkit, terhuyung dan merah padam. Keparat, tak boleh ada laki-laki menyentuh tubuhku, Chu Moi. Kau tahu itu dan Wihang yang bergerak serta menghantam Beng Tan tiba-tiba diterima dan dibiarkan Beng Tan, yang tentu saja mengejutkan S.W.I. Chu, kekasihnya. Suci, des, pukulan sudah mengena, mendarat namun Beng Tan tentu saja tidak apa-apa. Pemuda ini telah mengerahkan sinkangnya dan Wihang malah terbanting, kaget berteriak tertahan. Dan ketika sumuinya berkelebat dan menolong Seng Enci maka Wihang tertegun melihat adik atau sumuinya itu terseduh-seduh. Jangan, jangan serang dia. Dia, dia calon suamiku, kekasihku. Apa Wihang tersentak? Kaget membelalakan mata. Kau, kau sudah berhubungan dengan lelaki. Kau pelak. Pelak dan Wihang yang tiba-tiba menampar dan membuat. S.W.I. Chu terpelanting tiba-tiba menjadi marah dan kecewa. Teringat penderitaannya sendiri. Menganggap laki-laki adalah pendusta belaka dan mereka tuh penyakit bagi wanita. Wihang terguncang dan entah kenapa menjadi marah dan panas mendengar kata-kata sumuinya. Semacam perasaan cemburu dan iri mengganggu dirinya saat itu. Maka begitu sumuinya menerangkan dan dia marah serta menampar sumuinya itu maka Wihang bangkit dan berapi-api menghadapi Bengtan, yang membuatnya terkejut oleh kelihayanya tadi tapi sama sekali tidak membuat ketua Hekian Pang ini takut, apalagi gentar. Jahanam, siapa namamu? Kau telah merayu dan memikat sumuinya? Kau mau menipunya dan berbuat seperti yang lain-lain? Ah, ku bunuh kau. Laki-laki tak dapat dipercaya, Mut dan Wihang yang membentak lagi menerjang maju tiba-tiba melepas pukulan namun kali ini dikelit oleh Bengtan, dibentak dan diserang lagi namun SW Ichu menjerit-jerit di sana. Gadis baju hitam ini meloncat bangun dan mencegah encinya menyerang Bengtan. Tapi ketika Wihang membalik dan menghantam dirinya tiba-tiba SW Ichu mengeluh dan terbanting roboh. Pergi kau, des. Bengtan mengerutkan kening. Segera pemuda ini menjadi terkejut melihat ketidakwajaran sikap ketua Hekian Pang itu. Wihang mendesis-desis padanya dan matu gadis atau wanita itu memancarkan api. Dendam dan kebencian tak dapat disembunyikan di situ, Bengtan melihatnya jelas. Dan ketika dia berkelit sana-sini sementara SW Ichu berteriak-teriak agar sucinya tak menyerang tiba-tiba Wihang membentak dan melepas sang ingkeng. Roboh kau. Bengtan menangkap. Tiba-tiba dengan cepat dia menerima pukulan itu, menampar dan menangkis. Dan ketika Wihang menjerit dan terlempar roboh, terguling-guling tiba-tiba ketua Hekian Pang itu muntah-muntah. Keparat, kau bersekongkol dengan pemuda Jahanam ini, SW Ichu. Kau tak dapat ku belah. Ah, kalian terkutuk. Ku bunuh kalian nanti, Huak dan Wihang yang menghentikan kata-katanya terguling roboh tiba-tiba muntah-muntah dan penyakit lamanya komat, mengeluh dan mengglegit bibir dan tiba-tiba gadis itu menangis. Dan ketika Bengtan tertegun melihat gadis atau ketua Hekian Pang itu mendekap-dekap perutnya maka SW Ichu mengguguk-menubruk Enci-nya. Tidak, tidak, Enci. Aku boleh kau bunuh tapi dia jangan. Kau salah paham, kau sedang dilanda dendam. Ah, tenanglah, Enci. Tenanglah pelak namun sebuah pukulan. Yang membuat SW Ichu terlempar dan terbanting bergulingan akhirnya membuat Bengtan tak tahan lagi, marah dan memaki Wihang serta cepat menolong kekasihnya. SW Ichu mengguguk dan menangis tak keruan. Dan ketika di sana Enci-nya juga menangis namun mendekap perut serta muntah-muntah maka Bengtan menjadi curiga dan cepat berbisik di telinga SW Ichu. Dia agaknya mengalami kelainan. Ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di dalam tubuhnya. Coba dekati dan totok dia, Cumoy. Atau aku akan merobohkannya dan memeriksa. Kau, kau bilang apa SW Ichu tak mendengar, menangis terseduh-seduh. Kau dekati dia, totok dan robohkan. Tapi-tapi, gadis ini mengguguk. Suciku marah-marah, Tanku. Sebelum aku dekat tentu dia menyerangku. Kalau begitu Bengtan tiba-tiba terkejut, mendengar. Desing sebuah pedang yang ditimpukan ke belakang punggungnya. Aku yang akan melakukannya, Cumoy. Dan maaf terpaksa di aku robohkan. Plak dan pedang yang ditangkis pemuda ini tanpa menoleh tiba-tiba runtuh terpukul dan Bengtan berkelebat ke arah Wihang. Tadi disambit dan dia melihat ketua Hekian Pang itu berapi-api padanya. Wihang mendesis dan rupanya mendengar kata-katanya tadi, marah dan menyerang dari belakang. Tapi ketika pedang terpukul ke tanah dan Wihang kecewa tiba-tiba pemuda itu telah berkelebat dan menotoknya roboh. Maaf, kau mengalami gangguan, Pangcu. Robohlah dan jangan menyerang. Wihang tak dapat mengelak. Diserang Bok Kongcu saja dia tak dapat menghindar, apalagi pemuda yang jauh lebih liai ini. Maka begitu dia mengeluh dan roboh tertotok maka Bengtan telah menyambar tubuhnya memeriksa denyut nadi. Kau, Jahanam Wihang gemetar. Terkutuk kau, pemuda setan. Keparat kau. Tenanglah, Bengtan tak peduli, sudah menghitung detak jantung. Kau terguncang oleh sesuatu yang sangat, Pangcu. Agaknya oleh golok maut. Hektometer, nadimu cepat sekali. Dan hi. Bengtan tertegun, pucat dan berubah mukanya dan tiba-tiba saat itu lagi-lagi Wihang muntah. Tanpa dapat dicegah baju pemuda ini kena semprot, Bengtan agaknya tak berniat untuk mengelak pula. Dan ketika pemuda itu terkejut dan mundur melepaskan tangan lawannya maka SW Ichu terisak berkelebat menghampiri. Apa yang kau rasa, Tanko? Berbahaya? Tidak. Dia, dia, Bengtan gugup. Muka tiba-tiba merah dan SW Ichu membelalakan mata. Gadis ini heran kenapa Bengtan tidak meneruskan kata-katanya. Dan ketika di sana Wihang mendesis dan memaki pemuda itu maka SW Ichu berlutut dan memeluk encinya, menangis. Suci, dia, dia Bengtan. Dialah yang menyelamatkan aku dan seluruh murid kita dari amukan golok maut. Bengtan mencintaiku, dan aku pun mencintainya. Maaf, aku tak sempat memberitahumu karena kau pergi, Suci. Tapi sekarang ku beritahu dan harap kau tidak marah. Kau pun jahana Muihang membentak, mengejutkan semuanya. Perkumpulan kita tak boleh didekati lelaki, SW Ichu. Tapi kau melanggar, keparat. Ah, SW Ichu tersentak, mundur membelalakan mata. Kau pun melanggar, Suci. Kau pun mencintai golok maut dan mencari-carinya. Kau, kau. Diam, Seng Suci marah. Golok maut adalah musuhku, SW Ichu. Dia musuh kita semua. Aku-aku benci. Padanya dan Wihang yang menangis dan mengguguk. Tak dapat menahan kiri. Akhirnya dipeluk dan membiarkan mukanya terbenam di dada Seng Sumoy. Tak tahu saat itu Bengtan merah terbelalak memandangnya. Mau bicara tapi ragu, seolah ada sesuatu yang mengganggu, berat dikatakan. Tapi ketika dia batuk-batuk dan SW Ichu teringat, menoleh, tiba-tiba gadis itu berkelebat menyambar lengannya. Tanku, apa yang terjadi? Ada apa dengan Suci ku? Kau tampak bingung, mau bicara tapi tak jadi. Benar, aku, Hektometer. Hektometer Bengtan merah dan gugup. Ada sesuatu yang hampir tak ku percaya, SW Ichu. Suci mu itu, Suci mu itu. Kenapa? Ada apa dengan dia? Aku, aku takut mengatakan. Jangan-jangan kau marah. Ah, gila. Kita sudah bukan orang lain, Tanku. Katakan dan tak mungkin aku marah. Dia, dia, Bengtan masih ragu. Ah, sebaiknya bawa dia ke bidan, Sumoy. Periksakan saja di sana. Apa SW Ichu terkejut, bagai disengat listrik. Bidan. Maksudmu tanda tanya. Benar, dia hamil, Sumoy. Suci mu itu hamil tapi barangkali bisa juga aku salah periksa. Astaga SW Ichu mencelat, kaget bagai disambar petir. Kau titik kau jangan main-main, Tanku. Ini masalah besar dan bisa berupa penghinaan. Maaf, kalau begitu biar kau tanya Suci mu itu, Cumoy. Aku pergi dulu dan kalian bicaralah Bengtan berkelebat, akhirnya meninggalkan SW Ichu dan tertegunlah SW Ichu di situ. Gadis ini merah padam dan kalau bukan Bengtan yang bicara tentu dia sudah mengamuk dan menerjang. Bayangkan, Suci nya, yang masih gadis dan selama ini diketahuinya sebagai perawan ting-ting tiba-tiba saja dikatakan hamil. SW Ichu pucat dan dia berdiri sampai mendelik. Tapi ketika Bengtan menyuruhnya bicara dan Itu memang betul akhirnya gadis ini membalik dan menyambar encinya itu, yang masih menangis. Suci, gadis ini gemetar. Bolehkah ku tahu apa yang terjadi di antara dirimu dengan si Golok Maut itu? Kenapa dia marah-marah dan mengamuk di markas? Apa yang terjadi? Dia, dia, wihang menggugup, sakit hatinya. Dia menghina aku, Cumoy. Dia, dia manusia Jahanam. Dia mengganggumu. Dia memperkosamu apa wihang tersentak? Berjengit kaget. Maaf, SW Ichu merah padam, menahan diri. Kau dinyatakan hamil, Suci. Bengtan memeriksa denyut nadimu dan kau katanya hamil. Wihang menjerit. Gadis baju merah ini tiba-tiba roboh dan mengeluh panjang pendek, suaranya tak jelas tapi tiba-tiba dia menggugup, terseduh-seduh. Dan ketika SW Ichu terkejut dan tentu saja terkesiap maka gadis ini melihat sucinya memukul-mukul kepala sendiri. Oh, Jahanam keparat. Kau bunuhlah aku, SW Ichu. Kau bunuhlah aku dan cari pemuda terkutuk itu. Golok Maut menghinaku. Dia, dia dan wihang yang melengking menjerit tinggi tiba-tiba roboh pingsan. Selaka SW Ichu jadi bingung. Kenapa begini jadinya, Suci? Hi, tolong aku, Tanko. Suci pingsan lagi. Bengtan muncul. Pemuda ini berkelebak bagai siluman dan tahu-tahu sudah ada di situ lagi. Bengtan sebenarnya tak enak mencampuri urusan ini dan bicara tentang itu. Tapi karena wihang dilihatnya pingsan dan SW Ichu tak berhasil menolong encinya maka. Pemuda ini berlutut dan menotok serta mengeluarkan sebutir pil hijau. Kau serahkan ini padanya, sebentar lagi tentu Syuman. Bengtan berkelebat mudur lagi. Pemuda ini menghilang karena sungguh tak enak bicara seperti itu. Ketua Hekian Pang hamil, padahal jelas dia masih perawan dan Suci seperti SW Ichu sendiri, begitu juga seperti halnya murid-murid wanita Hekian Pang yang lain. Dan ketika wihang sadar dan benar saja gadis atau wanita baju merah itu siuman dan tertegun melihat Sumoy-nya menangis maka SW Ichu menyerahkan obat pemberian Bengtan kepada Suci-nya. Kau minum ini, dan ceritakan apa yang terjadi tidak wihang tiba-tiba melompat bangun. Aku akan mencari golok maut, SW Ichu. Dan sementara ini kau pimpin tampuk pintman partai. Kau mau kemana Seng Sumoy terbelalak? Pucat. Golok maut pun sedang kami cari, Suci. Daripada sendiri-sendiri lebih baik bersama. Aku. Tidak wihang membentak, muka beringas. Aku ingin mencarinya dan mengadu jiwa, SW Ichu. Aku, aku, dia menghina aku dan wihang yang menangis berkelebat pergi tiba-tiba terhuyung dan jatuh terjerembab, kiranya belum kuat dan kemarahannya itu membutuhkan energi berlebih. Gadis ini tersungkur dan SW Ichu pun mencerit. Dan ketika gadis itu memeluk sucinya dan menangis tak keruan maka Bengtan, yang bersembunyi dan mengintai dari jauh menyusupkan suaranya lewat telinga kekasihnya itu. Chumoy, berikan obat itu kepada sucimu. Obat itu berguna untuk memulihkan tenaga. Bujuklah, dan biarkan ia pergi. SW Ichu terseduh-seduh. Teringat obat yang ditampar sucinya cepat dia mengambil lagi, membujuk dan berkata pada sucinya bahwa obat itu untuk pemulih tenaga, seperti yang dikata Bengtan. Dan ketika Wi Hang terbelalak dan tertegun, menoleh kiri-kanan maka dia bertanya di mana Bengtan, pemuda baju putih itu. Dia, dia pergi. Tak mau mencampuri urusan kita, heto meter Wi Hang menyambar, menelan obat pemberian. Itu. Baiklah, Chumoy. Terima kasih. Tapi aku tak mau. Bersama siapapun karena aku ingin sendiri. Wut dan Wi Hang yang melompat dan tidak terhuyung lagi ternyata sudah pulih tenaganya dan diteriaki Seng Chumoy, yang menjerit dan menyusul sucinya tapi Wi Hang membalik. Dengan bengis dan ganas wanita ini tiba-tiba menyambitkan tujuh jarum merah ke arah semuanya itu, yang tentu saja terkejut dan berhenti menangkis, mendapat seruan agar tidak mengejar dan patuh pada perintah ketua. Dan ketika S.W. Ichu tertegun dan menangis terseduh-seduh maka Wi Hang lenyap dan lemaslah gadis ini mengguguk di tanah. Suci, kau, kau gila. Kau tak waras. Ah, kau menempuh bahaya. Biarlah Wi Hang menjawab dari jauh. Dem-dem sakit hati ini tak dapat ku biarkan berlarut-larut, S.W. Ichu. Dia atau aku yang mati. S.W. Ichu mengguguk. Kalau Seng Suci yang sekaligus juga sebagai Seng Ketua sudah memerintahkan begitu maka dia tak dapat berbuat apa-apa. Sucinya tadi sungguh-sungguh. Bermaksud membunuh dia dengan sambitan jarum-jarum merahnya itu. Kalau tak cepat dia mengelak atau menangkis runtuh tentu dia sudah terkapar. Ah, sucinya sekarang bengis. Namun ketika gadis ini mengguguk dan terseduh di tanah tiba-tiba bayangan Bengtan muncul, berkelebat. Cumoy, sucimu betul. Dia tak mungkin mau ditemani siapapun. Bersiaplah, kita juga berangkat dan mencari golok maut. Tapi, tapi, S.W. Ichu mengguguk. Suciku menempuh bahaya sendirian, Koko. Dan dia tak mengaku apakah golok maut memperkosanya. Kita dapat tanyakan itu, kita selidiki si golok maut. Sudahlah, kau bangun berdiri dan kita pergi. Bengtan menarik tangan kekasihnya, kening berkerut-kerut dan tiba-tiba kebencian membakar dadanya. Dia menganggap golok maut mengganggu ketua Hekian Pang itu, suci kekasihnya. Dan karena kebencian Wihang juga kelihatan besar dan tentu golok maut memperkosa gadis baju merah itu. Maka Bengtan berkerut-kerut giginya ketika membangunkan S.W. Ichu. Kita pergi, dan kita tangkap si golok maut itu, bisakah S.W. Ichu terseduh? Kau dan dia sama lihai. Koko. Kalian berimbang. Aku khawatir. Tidak, untuk sebuah tugas mulia tak perlu kita ragu. Cumoy. Membekuk dan menangkap si golok maut itu sudah berubah sifatnya bagiku. Bukan lagi sekedar menasihati seorang sesat melainkan harus membekuk dan kalau perlu membunuhnya agar dia tak memperkosa wanita-wanita lain lagi. S.W. Ichu mengangguk. Memang dia pun menganggap begitu. Golok maut dianggap memperkosa sucinya dan hal itu sungguh membakar hati. Mentang-mentang lihai lalu main perkosa segala. Ah, golok maut ternyata tak hanya membunuh-bunuhi musuhnya saja tapi sudah bertindak terlalu jauh dengan menghina dan memperkosa wanita. Sucinya sudah menjadi korban. Dan ketika S.W. Ichu bangkit berdiri dan mengigit bibir maka dia siap melanjutkan perjalanan namun anehnya kekasihnya tiba-tiba membalik. Kita ke Kota Raja sebentar, melapor atasanku, apa S.W. Ichu tertegun? Ke Kota Raja? Ya, sementara ini aku harus pulang, Cumoy, melapor pada atasanku karena sudah waktunya. Aku sudah ditunggu-tunggu. Tapi suciku, dan golok maut? Dapat disusul, Cumoy. Sudahlah kau percaya padaku atau kita berpisah sementara waktu. Tidak. Aku tak mau kau tinggal lagi, Koko. Kalau kau mau ke Kota Raja aku pun ikut. Hektometer, baik kalau begitu. Kau tak membantah lagi? S.W. Ichu terisak. Tiba-tiba dia memeluk dan menyusupkan kepalanya ke dada kekasihnya itu. Setelah bertemu dan bertempur dengan si hidung belang bokongcu tadi tiba-tiba S.W. Ichu ngeri untuk sendirian. Ah, di dunia ini penuh dengan orang-orang jahat dan curang, juga keji dan kejam seperti bokongcu itu, yang hampir merobohkannya dengan kecurangan tak tahu malu. Dan teringat betapa orang shibok itu memandangnya dengan metu berminyak dan nafsu yang kotor jelas. Terpancar di mata pemuda itu, tiba-tiba S.W. Ichu menjadi ngeri meskipun bukan berarti gentar. Aku, aku tak membantah lagi. Kau benar, dunia ini penuh dengan laki-laki busuk. Hektometer, karena itu turut nasihatku, moi-moi. Jangan bawa adat sendiri seperti biasanya. Ayolah, kita ke kota raja sebentar dan setelah itu mencari si golok maut. S.W. Ichu mengangguk. Memang dalam perjalanan yang lalu terjadi sedikit perselisihan di antara mereka. Bengtan waktu itu hendak menemui seseorang tapi ia tak mau ikut, bersih tegang sedikit dan akhirnya berpisah. Mereka menentukan akan bertemu di kota Ipeh tapi ternyata Bengtan belum datang, dianggap tak menepati janji dan S.W. Ichu marah, meneruskan perjalanan sendirian dan akhirnya bertemu bokongcu itu, yang kebetulan juga hendak mengganggu sucinya. Dan ketika orang sibuk itu hampir mencelakainya namun Bengtan keburu datang, menolong dan menyelamatkannya maka S.W. Ichu tak berani bertengkar lagi ketika kekasihnya hendak mengajak ke kota raja. Aku menurut, dan kau jangan tinggalkan aku. Ah, bukan aku yang meninggalkanmu, cumoy. Tapi kadang-kadang kau tak mau mengerti urusan orang lain dan membawa adat sendiri. Sudahlah, maafkan aku, koko. Aku sekarang menurut dan patuh padamu. Bengtan tersenyum. Tentu saja dia tak akan marah kalau kekasih sudah menyerah begini. S.W. Ichu sekarang dapat mengerti tugasnya dan mau memahami. Maka begitu S.W. Ichu terisak dan menyembunyikan muka di dadanya tiba-tiba Bengtan mengangkat dan menahan dagu itu. Lalu, ketika kekasihnya terbelalak dan bertanya mau apa mendadak pemuda ini menundukkan mukanya mencium bibir yang lembut memikat itu. Aku mau menciummu. Haha, jangan marah dan terimalah. I.I.H.S.W. Ichu terkejut, tersentak namun tak mengelak. Kau nakal, koko. Kau, ah, sudahlah. Aku masih teringat akan nasib suciku. Dan Bengtan yang menarik napas melepas bibirnya lalu mengangguk dan tak dapat bersenang-senang dulu, diganggu urusan ini dan dia pun mengangguk. Memang, teringat keadaan Wihang tiba-tiba dia menjadi tak enak. Mereka bersenang-senang sementara orang lain menderita. Maka ketika dia mengangguk dan mengajak kekasihnya pergi akhirnya Bengtan berkelebat dan terbang ke kota raja, menggandeng lengan kekasihnya. Namun apa yang terjadi? Kota raja berkabung. Bengtan, yang pagi itu juga tiba di sana ternyata melihat bendera berkibar setengah tiang. Semua wajah di ibu kota muram dan sedih. Wajah semua orang menunjukkan rasa takut yang hebat tapi juga marah. Dan ketika Bengtan menyelidiki dan bertanya sana-sini ternyata Ciongya, adik kaisar, terbunuh. Tewas di tangan si golok maut. Kau terlalu begitu atasan pemuda ini menegur dan langsung marah-marah. Sudah kubilang agar tidak lama-lama meninggalkan istana, Bengtan. Tapi kau melanggar dan tidak datang-datang. Semalam golok maut mengamuk, membunuh-bunuhi 300 siwi dan busuk pengawal istana dan adikku Ciongya tewas. Apa yang hendak kau katakan dan jawab di sini? Dan siapa gadis ini? SW Icu, yang menggigil dan berlutut di depan orang yang marah-marah ini hampir tak berani mengangkat mukanya. Ternyata atasan kekasihnya itu adalah kaisar sendiri, Sri Baginda yang menyambut kedatangan mereka dengan muka merah padam. Dan ketika Bengtan juga berlutut dan menggigil di depan kaisar maka pemuda ini terguncang dan terkejut, sejenak tak dapat berkata-kata. Maaf, hamba, hamba salah, Sri Baginda. Hamba menemui banyak persoalan di tengah jalan dan telah bertempur pula dengan si golok maut itu, bahkan mengadu jiwa. Tapi dia kemari. Semua orang tak ada yang sanggup menandinginya dan 300 pengawal tewas, terakhir adikku. Heh, apa yang hendak kau katakan lagi, Bengtan? Dan siapa gadis di sampingmu ini? Kau rupanya bersenang-senang, mabok dan melupakan tugas. Ah, sialan wanita ini dan gara-gara keteledoranmu maka adikku binasa. Bengtan pucat. Kalau kaisar sudah marah-marah seperti itu tak ada siapapun yang berani mengeluarkan suara. SW Icu sampai gemetar namun kekasihnya memegang lengannya rat-rat. Bengtan berbisik tak boleh dia tersinggung atau marah di situ. Kaisar adalah kuasa dan dia adalah segala-galanya. Dan ketika geraman maupun kutukan juga mengenai SW Icu yang tak tahu apa-apa akhirnya seri baginda mengebrak meja. Nah, katakan laporanmu dan siapa siluman betina ini? SW Icu menggigit bibir kuat-kuat. Kalau Bengtan tidak mencengkeram lengannya sedemikian kuat dan dia mampu melepaskan diri tentu dia sudah berteriak dan memaki kaisar itu. Betapapun dia tak terima. Enak saja disebut siluman betina, seolah dia iblis. Namun karena Bengtan mencengkeramnya dan pemuda itu berbisik agar dia menelan segala kata-kata kaisar maka Bengtan berlutut melipat tubuhnya. Maaf, dia SW Icu, seri baginda. Wakil ketua Hekianpang, calon istri hamba. Seri baginda terkejut. Calon isterimu. Hu Pangcu dari Hekianpang? Benar, dan maaf, seri baginda. Kekasih hamba ini tak tahu apa-apa dan justru ia pun telah diserang dan hampir dibunuh si golok maut. Hektometer, ceritakan pengalamanmu, ceritakan pengalamanmu. Dan seri baginda yang tampak menahan diri dan kelepasan omong lalu sedikit lunak dan minta agar Bengtan menceritakan perjalanannya, mendengar dan Bengtan segera bercerita apa yang terjadi. Semua yang dialami bersama SW Icu diceritakan, kecuali tentu saja pertemuannya dengan Wihang, cerita yang rupanya tak perlu didengar orang lain apalagi Wihang dalam keadaan hamil, cerita yang hanya akan memancing pertanyaan orang lain belaka dan justru dapat memalukan diri sendiri. Dan ketika semua itu sudah diceritakan dan seri baginda mengangguk-angguk maka Bengtan ganti bertanya. Maaf, sekarang bagaimana dengan paduka sendiri? Kapan si golok maut itu datang dan bagaimana sampai membunuh Ciong ya? Hektometer, kau tanya Kun Taijin, Menteri Kun, Bengtan. Sekarang aku ingin beristirahat dan biarlah kalian berdua bicara. Kaisar memutar tubuh tampak mengerotkan gigi dan Menteri Kun memberi isyarat meta padanya. Seri baginda telah menyuruh menterinya itu bercerita, jadi tak mau bercerita sendiri dan Bengtan tentu saja tak dapat memaksa. Dalam keadaan biasa tentu seri baginda tak akan bersikap seperti itu kepadanya. Namun karena istana lagi berkabung dan kematian Ciong ya memang menggegerkan semua orang maka Bengtan mengangguk pada Menteri itu dan duduklah keduanya di ruang sebelah, diikuti SWI Chu. Sama dengan DW sama dengan. Semalam, para pengawal dan istana tak merasakan datangnya badai yang tiba-tiba mengamuk itu. Semua pengawal dan isi istana biasa-biasa saja, bahkan rakyat masih bergembira di luar sana, bertandang dan masuk keluar toko untuk membeli keperluan barang-barang seperti biasa, untuk esok harinya. Namun ketika malam tiba-tiba mendung dan bulan serta bintang mulai menyembunyikan diri mendadak suasana riang ria di luar agak berubah. Orang yang hilir mudik kembali ke rumah masing-masing. Angin malam bertiup dingin dan hujan akan datang. Dan ketika benar saja pada kentongan ke-10 hujan mengguyur ibu kota maka penduduk mulai membuka selimut untuk menutupi tubuh sendiri. Ah, dingin. Hujan syualan. Lebih baik kita berjaga di dalam gardu dan main kartu pengawal di istana mengerutu. Mereka agak terganggu dengan datangnya hujan itu dan bagi yang bertugas jaga memang agak menjengkelkan. Mereka kedinginan di luar dan terpaksa memakai mantol, melindungi diri. Dan ketika tujuh orang bermain kartu di dalam sementara dua lagi berjaga di sudut kiri dan kanan maka sebuah kereta tiba-tiba berderap memasuki halaman istana. Hi, siapa itu? Aneh sekali, malam-malam hujan begini datang bertandang dua pengawal mengerutkan kening, dia menyambut dan kereta itu akhirnya berhenti di pintu gerbang. Saiznya turun dan pengawal melihat bahwa itu adalah kereta milik Li Taijin, Menteri Li. Dan ketika Saiz bicara sejenak dengan penjaga dan berkata bahwa Li Taijin ingin bertemu Chi Ongya maka penjaga tak curiga namun minta agar Li Taijin memperlihatkan diri. Maaf, aneh bahwa Taijin malam-malam datang begini, hujan lagi. Bisakah beliau memberikan surat pengantar atau memperlihatkan diri? Taijin sakit, tak enak badan. Menggigil di dalam dan ingin secepatnya bertemu Ongya. Kalau surat pengantar ada, inilah, Saiz memberikan surat menteri itu, lengkap dengan setempelnya dan penjaga semakin tak curiga lagi. Namun karena dia harus melapor ke dalam dan Chi Ongya harus diberitahu maka dia menyuruh kereta dimasukkan ke dalam, di samping gedung. Ongya kebetulan sedang dilayani selirnya. Baiklah kau tunggu di samping gedung itu dan silahkan Taijin masuk. Saiz mengangguk. Caping lebarnya yang dipakai di atas kepala tak mencurigakan siapapun karena waktu itu hujan, jadi dipakai untuk melindungi kepala dan kereta pun berderap masuk. Dan ketika penjaga melapor pada komandannya dan serempak tujuh orang yang bermain kartu itu menghentikan permainannya maka komandan melompat tergopoh menyuruh anak buahnya menyimpan kartu-kartu itu, berikut uang yang berceceran di lantai. Judi. Ah, sialan kau. Kenapa baru bilang sekarang? Cepat simpan semua uang yang berceceran, jangan diketahui Li Taijin. Kiranya di istana pun ada judi. Para pengawal membuang waktunya bukan hanya sekedar bermain kartu tapi juga iseng dengan mempertaruhkan uang, padahal Kaisar baru saja mengeluarkan undang-undang agar pengawal tidak berjudi, karena dapat mengganggu tugas. Dan ketika semua berlompatan dan uang yang berceceran cepat disembunyikan di balik tikar maka komandan sudah tergopoh-gopoh menyambut tamu. Taijin, selamat malam. Biarlah kami laporkan pada Ongya dan silahkan paduka menunggu di dalam. Taijin sakit, tak dapat menggerakkan tubuhnya. Biarlah dia di dalam sampai Ongya datang. Si Saiz berkata, tenang-tenang saja dan komandan jaga tertegun. Kenapa begitu? Bukankah kalau sakit harus dibawa ke tabib? Namun ketika Saiz berkata bahwa justru Li Taijin ingin menghubungi tabib Kwee melalui Chi Ongya maka komandan hilang kecurigaannya dan mengangguk-angguk. Taijin tak berani mengganggu Kwee Yok Ong yang merupakan tabib pribadi seribah ginda. Datang dan ingin diantar Chi Ongya agar cepat sembuh. Oh, begitukah? Baik, kami akan segera memanggil Ongya dan komandan yang bergegas sendiri menghadap majikannya lalu menyuruh anak buahnya memberi minuman hangat pada tamu. Kwee Yok Ong, Raja Obat Kwee, adalah tabib pribadi Kaisar, memang tak sembarangan menemuinya kalau tidak diantar orang-orang yang dekat dengan Kaisar. Dan karena Chi Ongya adalah adik Tiri Kaisar dan tentu saja dapat diantar melalui pangeran itu maka Chi Ongya tertegun ketika mendengar laporan datangnya menteri ini, malam-malam begitu, hujan lagi. Sakit apa? Kenapa tak disuruh menemui aku? Maaf, hamba tak tahu sakitnya, Ong, ya, tak bertanya. Tapi katanya tak dapat bergerak dan menunggu di dalam kereta. Aneh, tadi pagi masih sehat. Bagaimana itu? Hamba tak tahu, penyakit memang dapat mengganggu siapa saja, sewaktu-waktu. Ya, seperti kau ini. Yang datang dan mengganggu aku yang sedang bersenang-senang dengan selirku, Plak Chi Ongya menampar komandan jaga itu, jengkel dan gemas karena dia merasa diganggu. Kalau bukan Litaijen yang datang tentu sudah diusirnya tamu itu. Tapi karena Litaijen adalah sahabatnya dan jelek-jelek adalah pembantu Seri Baginda Kaisar yang cukup pandai maka dia bergegas keluar dan menyuruh selirnya menunggu di situ. Bawa dia masuk, biar aku melihatnya. Maaf, kereta ada di samping gedung, Ong, ya, bukan di luar. Paduka sudah ditunggu di sebelah kiri gedung. Chi Ongya mengumpat. Dia tadi bergegas keluar tapi ternyata bukan di sana. Kereta sudah berteduh di samping gedung dan benar saja dia melihat kereta itu, milik Litaijen. Dan ketika dia menuruni tangga dan berseru memanggil Litaijen maka Sais yang berdiri membungkuk tiba-tiba maju mendekat. Mana majikanmu? Sakit apa? Suruh keluar, biar aku melihatnya. Seng Sais menggumam aneh. Dia tidak memanggil majikannya melainkan malah menyambar lengan pangeran ini. Dan ketika komandan terkejut karena sikap itu dinilai kurang ajar maka Chi Ongya sendiri terkejut melihat keberanian sekaligus kekurang ajaran Sais ini. Litaijen ada di dalam, mari kau lihat. Chi Ongya tersentak. Dia terlalu tergesa dengan menghampiri kereta, tidak melihat baik-baik Sais itu. Tapi ketika si Sais berengkau dan beraku begitu enak kepadanya dan tahu-tahu lengannya disambar maka pangeran ini kaget bukan main melihat wajah dibalik caping lebar itu. Golok maut. Teriakan atau jeritan pangeran ini mengejutkan pengawal. Seng komandan yang sama sekali tidak menyangka atau menduga tiba-tiba bagai disengat lebah. Komandan ini terkesiap dan kaget bukan main. Dan ketika Chi Ongya terlihat meronta dan memekik melepaskan diri tiba-tiba golok maut, Sais yang menyamar itu tertawa dingin. Benar, aku, Ong, ya. Dan sekarang kau mampuslah. Jerit melengking memecah kesunyian malam. Chi Ongya mencelos dan menarik lepas dirinya, membalik dan lari memasuki gedung. Tapi baru tiga langkah kakinya bergerak menaiki tangga tiba-tiba sinar putih berkelebat dan komandan terbeliak melihat golok yang menyambar cepat sudah menabas putus leher pangeran itu, dalam waktu hanya sepersekian detik. Keras. Kepala Chi Ongya menggelinding. Darah menyemprot bagai pancuran dan tubuh itu pun roboh. Chi Ongya hanya sekali memekik dan setelah itu pun nyawanya terbang ke neraka. Kejadian berlangsung demikian cepat dan tidak terduga. Dan ketika pengawal berteriak dan sengkomandan terjaga tiba-tiba mereka malah melarikan diri dan lintang pukang. Golok maut. Golok maut. Chi Ongya terbunuh, golok maut datang. Keadaan menjadi gempar. Sekilas gebrak yang berlangsung bagai mimpi itu tiba-tiba membuat pengawal ketakutan. Mereka gentar dan pucat setelah melihat bahwa itu adalah golok maut, bukan Saisli Tajin. Dan ketika golok maut membalik dan tertawa dingin maka dia berkelebat namun pengawal sudah memukul tanda bahaya. Golok maut datang, Chi Ongya terbunuh. Istana menjadi geger. Pekik dan jerit mereka yang ngeri melihat sepak terjang si golok maut sudah tak dapat dikendalikan lagi. Golok maut mengerutkan kening melihat pengawal memukul tanda bahaya. Namun ketika dia menggerakkan tangan dan sebuah jarum hitam menancap di dahi pengawal itu maka pengawal yang memukul tanda bahaya ini roboh, tersungkur. Keparat, kalian mencari penyakit. Sengkomandan pucat dan putih mukanya. Dialah yang bertanggung jawab menerima kedatangan si golok maut. Kereta Li Tajin yang sama sekali tidak mengundang kecurigaan ternyata justru dipakai si golok maut itu. Golok maut dengan mudah dan tenang memasuki gedung Chi Ongya, memang tidak menimbulkan kecurigaan dan caping lebar yang biasa dipakainya itu juga kebetulan dilupakan pengawal. Malam itu hujan, jadi pas sekali kalau seseorang melindungi kepala dengan caping. Dan ketika semuanya sudah terlambat dan Chi Ongya terbunuh, begitu cepat dan tidak terduga maka pengawal berteriak-teriak sementara komandan jaga bingung memikirkan hukuman yang akan diterimanya. Panggil Siang Moko. Beritahukan lociampuoyalucang dan lain-lain. Namun golok maut berkelebat. Golok maut mengenal komandan ini sebagai komandan jaga yang menerimanya, bergerak dan tahu-tahu sudah menangkap laki-laki itu. Dan ketika komandan ini berteriak dan meronta serta ketakutan maka golok maut bertanya di mana Chi Ongya. Aku sudah mencari di gedungnya, tapi tidak ketemu. Beritahukan atau kau mampus? Tidak, tidak Seng. Komandan berkau. Oh, aku tak tahu, golok maut. Aku bukan pengawalnya. Tapi kau pengawal istana, pasti tahu. Bertahukan atau kau kubunuh? Oh, tidak. Aku tak tahu namun ketika pengawal ini menjerit dan berteriak mengaduh maka golok maut menjepit batang lehernya dan menginjak dadanya. Kalau begitu kau pun mampus, ngekomandan itu menggeliat lemah, tidak bersuara lagi karena dari tenggorokannya keluar cairan kental berwarna. Golok maut telah menghancurkan batang tenggorokannya tadi dengan jepitan di leher, patah dan terkulailah komandan jaga itu. Dan ketika anak buahnya kalang kabut dan tentu saja berteriak-teriak maka bayangan-bayangan hitam berkelebatan memasuki halaman, bayangan dari para siwi atau busu yang berjaga di sebelah. Apa yang terjadi? Di mana golok maut? Itu, di sana. Dia, dia telah membunuh Ciongja. Para siwi dan busu berkelebatan ke arah yang ditunjuk. Mereka melihat bayangan tinggi tegap dengan caping lebar, ciri khas yang dipunyai si golok maut. Tapi ketika mereka bergerak dan membentak ke sini ternyata golok maut sudah menghilang dan naik ke atas genteng. Kejar, dia ke gedung Ciongja. Memang betul. Golok maut ke barat dan gedung Ciongja yang dituju. Tadi dia sudah ke sana tapi tak ketemu, membuat ribut-ribut di tempat Ciongja dulu dan kini semua pengawal berhamburan. Dan ketika mereka melihat Ciongja putus kepalanya mandi darah maka semua merinding melihat darah yang membanjir dari luka itu bergelimang membasai tanah tangga, bercampur air hujan. Dia membunuh Ciongja, kejar. Tangkap iblis berdarah dingin itu. Golok maut tak menghiraukan. Sinar putih dan goloknya sudah tak nampak lagi, lenyap di belakang punggung. Tadi dia sudah membunuh lawan yang dibencinya dan seorang penjaga melihat tokoh bercaping ini menghirup darah di badan golok, menjilat dan memasukkannya lagi di belakang punggung setelah berkemak kemik. Dan ketika penjaga atau pengawal itu tertegun membelalakan mata maka seluruh penjuru istana sudah dipenuhi ratusan siwi atau busu yang mendengar tanda bahaya. Golok maut datang, dia membunuh Ciongja. Suasana gempar. Istana yang semula tenang tiba-tiba dibuat hiruk pikuk oleh kegaduhan ini. Mereka sungguh tak menduga bahwa golok maut berani datang lagi, bahkan telah membunuh Ciongja. Dan ketika semua mengkirik melihat jenazah Ciongja yang tidak berkepala lagi maka wuungan menjadi penuh orang ketika bayangan golok maut dituding-tuding. Dia di atap, di atas. Kejar. Namun hanya orang-orang tertentu yang berani mengejar. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para siwi dan busu itu, 30 jumlahnya. Dan ketika bayangan golok maut tampak meluncur ke gedung Coa Ongya maka mereka mementak, sebagian melepas panah dan tombak. Golok maut, berhenti. Menyerahlah. Benar dan serahkan dirimu baik-baik, golok maut. Atau kau mampu sia-sia-wut sing. Panah dan tombak menyambar belakang punggung, cepat dan luar biasa namun golok maut mendengus. Dan ketika dia menampar dan semua senjata itu ditangkis tanpa menoleh maka tombak atau panah runtuh ke tanah dan patah-patah. Terima kasih telah menonton!